Dapatkan bonus Rp175.000, cukup dengan buka tabungan digital BNI di link saja, maka bisa kita mendapatkan Rp175.000. Nah, jadi buat kamu yang penasaran bagaimana cara mendapatkan yang Rp175.000 di bank digital BNI, Xlink saja ya teman-teman. Dan saldo yang Rp175.000 itu akan diberikan dalam bentuk saldo link saja. Jadi di sini untuk cara ataupun syarat teman-teman bisa kita lihat di sini. Dan triknya untuk bisa mendapatkan bonus ini, salah satunya kita lihat di sini harus kita menggunakan kode referral ya. Jadi kode referral juga sudah ada di sini ya seketika kita melakukan pendaftaran ya BNI LA. Oke, jadi sebelum kita lanjut teman-teman, buat kamu yang sedang menonton video ini silahkan disimak terus video ini teman-teman ya. Jangan di skip dan supaya bisa paham nantinya dan tidak keliru untuk cara mendapatkan bonusnya begitu ya. Segera buka tabungan BNI, taples cukup selfie, tabungan jadi dan dapatkan special reward berupa saldo link aja ya. Prodi promo berlaku khusus pembukaan tabungan digital BNI pada hingga ya 31 Maret 2023. Wow, panjang kali waktunya. Promo berlaku pembukaan tabungan digital BNI pada aplikasi link aja atau melalui link ini. Jadi melalui halaman aplikasi link aja ataupun dari sini aja teman-teman kita langsung buka ya. Untuk mengikuti event yang Rp175.000 ini. Apakah Rp175.000 itu semudah itu kita dapat? Di sini ada beberapa syaratnya teman-teman untuk bisa kita mendapatkannya. Pengguna link aja wajib mengisi kode referral BNI lah teman-teman ya. Jadi di sini kodenya ya pastikan teman-teman dihafal kodenya saat melakukan pembukaan rekening digital BNI. Nah berikutnya reward akan didapatkan oleh pengguna setelah melakukan setoran awal pada hari yang sama Saat pembukaan rekening dengan detail pemilihan produk dan setoran awal sebagai berikut. Nah di sini untuk bisa mendapatkan bonus ya ada setoran awalnya teman-teman ya. Dan itu kita harus setor pada hari yang sama seketika kita diverifikasi. Yang pertama dengan setoran awal minimal Rp500.000 ya akan mendapatkan reward seling aja Rp35.000 dan itu berlaku untuk Rp2.000 user pertama. Jadi itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita melakukan setoran awal Rp500.000 dapat bonus Rp35.000 dan berlaku kuatau Rp2.000 orang pertama. Kemudian di bagian kedua dengan setoran awal minimal Rp2.500.000 ya akan mendapatkan bonus sebesar Rp125.000 dan kuatau nya juga berlaku bagi Rp1.000 user pertama ya teman-teman ya. Berikutnya pengguna wajib menjaga saldo setoran awal tabungan selama 5x24 jam sejak setoran awal dilakukan. Jadi 5 hari teman-teman ya kita harus menjaga saldo yang kita setor. Apabila ya terdapat penarikan saldo dalam kurun waktu kurang dari 5x24 jam sejak setoran awal dilakukan. Maka peserta dinyatakan kukur dan tidak berhak mendapatkan reward. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita tarik saldo yang kita setor maka kita tidak dapat bonus ya teman-teman ya. Atau tidak dapat reward kalau tidak sampai 5x24 jam atau 5 hari. Kemudian reward pembukaan tabungan akan dikirimkan ke akun user link aja. Maksimal 30 hari kerja setelah pengguna berhasil menjadi nasabah baru BNI. Atau setelah periode pengendapan setoran awal berakhir. Jadi kira-kira begitu teman-teman untuk jadwal pembagian bonusnya ya. Kemudian nomor ponsel yang terdaftar pada pembukaan rekening ini wajib nih teman-teman ya. Wajib nomor ponsel yang terdaftar sebagai akun link aja. Dan kalau misalnya terjadi perbedaan nomor ya. BNI tidak bertanggung jawab apabila terdapat ketidaksamaan nomor teman-teman. Yang diisi pada pembukaan rekening dengan nomor ponsel yang terdaftar di akun link aja. Jadi itu bisa jadi potensi gagal ya. Untuk bisa mendapatkan reward kalau misalnya berbeda nomor yang kita gunakan di aplikasi link aja. Yang kita daftarkan nantinya di akun bank BNI digital kita. Ya itu bisa gagal kita mendapatkan bonus. Jadi harus sama ya nomor yang terdaftar di link aja. Karena bonusnya kan dikirimkan melalui saldo link aja begitu. Kemudian reward di atas berlaku untuk total 3.000 user pertama. Artinya teman-teman 2.000 tadi untuk bonus yang 35.000 rupiah. Dan 1.000 tadi untuk bonus yang 125.000 rupiah. Dan itu pun yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan teman-teman ya. Itu baru bisa mendapatkan bonus. Syarat utama tadi kita harus melakukan setoran awal. Yang dimana 2 opsi. Ada yang 500.000 rupiah. Dan ada juga yang 2,5 juta rupiah. Jadi bonusnya juga berbeda seperti itu ya. Kemudian nasabah bisa mendapatkan tambahan saldo link aja. 50.000 rupiah dengan melakukan transaksi BNI Mobile Banking dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada tambahan saldo juga ini teman-teman. Kalau misalnya kita mau melakukan transaksi yang seperti di bawah ini. Satu. Nasabah melakukan aktifasi BNI Mobile Banking setelah pembukaan rekening berhasil dilakukan. Kemudian nasabah bertransaksi dengan menggunakan BNI Mobile Banking minimal 3 kali dalam waktu maksimal 30 hari setelah pembukaan rekening dan aktifasi BNI Mobile Banking berhasil. Jenis transaksi yang dapat dilakukan antara lain. Pembelian pulsa, pembayaran listrik, top up e-wallet. Jadi itu termasuk semua teman-teman ya. Pembayaran tagihan atau kartu kredit, internet, TV, kabel, dan pajak ya termasuk juga. Jadi disini untuk pembayaran bonus ini juga teman-teman. Disini bisa kita lihat ya. Rewind tambahan saldo link aja 50.000 rupiah. Akan ditambahkan ke akun link aja pengguna maksimal 21 hari kerja. Sejak tanggal terakhir setiap bulannya. Dan reward ini juga berlaku untuk 250 nasabah setiap bulan. Ya per bulan juga ini teman-teman ya. Wow juga ini. Dan total reward saldo link aja yang bisa didapatkan nasabah adalah 175.000 rupiah ya. Seperti itu teman-teman. Satu nasabah hanya dapat melakukan satu kali transaksi atau pembukaan bank digital ya teman-teman ya. Satu kali. Dan untuk promo ini pengguna harus berusia minimal 17 tahun ke atas ya. Jadi gitu ya. Untuk aturan umur juga ada ya teman-teman ya. Dimulai dari umur 17 tahun begitu. Ya baru bisa kita mendaftar di bank digital BNI. Nah caranya disini tinggal kita tap di bagian bawah ini teman-teman. Kita daftar ya. Melalui user ini atau melalui link aja. Ya seperti itu. Ya contoh seperti ini. Silahkan diperhatikan teman-teman. Oke kemudian teman-teman disini kita isi ya. Kita daftar. Kita tap bagian ini. Dan disini pembukaan tabungan digital BNI hanya berlaku untuk nasabah baru ya. Oke kita tap di bagian ini. Kita lanjutkan proses pembukaan rekening. Jadi untuk kelancaran pembukaan yang perlu kita siapkan. Satu EKTP wajib ya. Dan NPP kalau ada. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman ya. NPP-nya. Kalau KTP-nya itu wajib ya. Kemudian pulsa paket data ya. Untuk pengiriman OTP. Ya itu. Berikutnya disini kertas dan alat tulis. Ya mungkin untuk tanda tangan nantinya. Kita tap mengerti. Dan disini teman-teman untuk kelanjutannya kita tap di bagian ini. Share dan ketentuannya. Kemudian kita klik setuju. Dan berikutnya disini kita tap ya untuk tempat ya. Disini. Oke kemudian kita masukkan nomor ponsel. Nah disini bisa kita tap ya selanjutnya. Kita masukkan nomor telepon disini. Dan ikuti instruksinya teman-teman. Untuk mendaftarnya. Dan kalau misalnya kita juga melanjutkan pendaftaran. Tentu memakan waktu yang panjang ya. Jadi admin kira ya. Sama ya. Pada pendaftaran di bank-bank digital lainnya teman-teman ya. Ikuti instruksinya. Dan isi sesuai dengan formulir yang disediakan teman-teman. Ya kira-kira begitu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ingin bergabung silahkan teman-teman dicoba ya. Kalau tidak juga ya. Udah tergantung kalian lah teman-teman ya. Karena setiap usaha itu pasti. Ada yang namanya share dan ketentuan. Jadi ya tergantung pada aplikasinya teman-teman ya. Untuk persyaratannya. Sampai jumpa di video berikutnya.